Lelah dengan banjir yang selalu terjadi di kawasan Kelurahan Andir, Kecamatan Balai Endah, Kabupaten Bandung, warga setempat berharap situ Andir yang sudah lama di konsep warga setempat bisa segera diwujudkan oleh pemerintah. Terima kasih. Dirasa bisa mengatasi permasalahan banjir di Kabupaten Bandung. Menurut seorang warga Andir yang merupakan tokoh masyarakat setempat, Ipin Aripin, pemerintah memang terus berupaya dari hulu hingga hilir untuk menangani permasalahan banjir. Namun upaya tersebut dirasa belum maksimal, padahal dana yang dikeluarkan sudah mencapai triliunan rupiah. Selain itu, Ipin menuturkan kolam retensi ceenteng yang dibangun pemerintah melalui Balai Besar Wilayah Sungai atau BBWS belum berdampak signifikan. Berkeinginan terbebas daripada banjir, tapi dalam hal ini pemerintah bukannya tidak berupaya, hanya mungkin belum maksimal. Salah satu contoh yang masih, kolam retensi ceenteng, hampir selesai. Jawabannya, jawabannya malah makin besar. Artinya, banyak orang yang menyebut, ya belum nerka, ya gagal totalnya, ya ada manfaat penghamburan-hamburan dana dan lain sebagainya. Saya katakan sebagai masyarakat, jangan-jangan ada yang salah. Warga berharap situ Andir yang sudah lama di konsep warga, didukung pemerintah dan segera terrealisasi sebagai kawasan penyeimbang dan penanggulangan banjir di Bandung Selatan.